Hai ini dua-duo keriting dua keriting keriting-keriting ini ada brokoli dan ayam napi nadar versi halal tuh udah lapar lapar ye mama ambil nasi ini kebetulan kita ada nasi sisa kemarin jadi itu aja dulu yang kita makan sembari nunggu nasi yang baru matang Hai guys selamat datang kembali di channel kami ini kami makan ayam napi nadar ini ayam masak khas batak tapi yang versi halal karena tanpa gota Oh habis minumnya proses masak-masaknya ini mama tampilkan Oke jadi yang pertama-tama kita siapkan pastinya ada ayam kampung ini udah mau potong-potong dan mama cuci bersih dan ini bumbu halusnya sebenarnya bumbu halus ini sama aja kayak bumbu ayam andalimannya mama yang udah pernah mama vlog-in tapi tetap resepnya bakalan mama tampilkan di description box jadi ini itu cuma cabai besar merah anda liman kemiri bawang merah bawang putih apalagi apalagi ah serai sama lengkuas jadi itu aja bumbunya bakalan kita tumis seperti biasa dan kita akan pakai asam gelugur atau asam kandis cukup segini aja jadi mama pakai si asam gelugur ini karena apa karena kan kita nggak pakai gota ya atau nggak pakai darah kita mau bikin ayam nabi nadar versi halal nah biasanya kalau pakai gota di mudarnya itu atau di gotanya itu itu bakalan disiram dengan jeruk nipis kalau inongnya mama sendiri inongku atau punya sem tindo biasanya di gotanya itu nanti diperaskan jeruk nipis dan di kacak dengan dengan sanggih-sanggih atau apa ya atau serai gitu kan jadi si gota itu tidak akan menggumpal gitu loh berhubung kita bikin yang versi halal dan kita nggak pakai gota jadi rasa asamnya akan kita ambil dari si asam gelugur ini dan pasti nggak lupa daun jeruk ya gengs oke kita tumis bumbunya yang request ayam nabi nadar versi halal ini pasti udah sumringah ini lihat mama akhirnya mengabulkan permintaan kalian ini kita tumis sampai bumbunya wangi sampai nggak langu lagi ini kira-kira bumbunya udah mateng kalian lihat dan wanginya juga udah enak udah nggak bau langu gitu sekarang kita masukin ayamnya dan lebih direkomendit memang pakai ayam kampung ya gengs rasanya itu lebih enak memang khas banget ini kita biarkan dulu kayak gini karena air dari ayamnya juga akan keluar dengan sendirinya baru deh nanti kita tambahkan air secukupnya nah dia sudah menyusut banget airnya dan ayamnya pun sudah berubah warna kita siram dengan ini air bekas bumbu tadi ini bakalan mama kasih ayam file oke masukin ayam file ke atasnya karena buat kidos ini lebih lebih praktis ya tanpa tulang-tulang gitu apalagi kan kita tahu ya ayam kampung tuh lebih banyak tulangannya ketimbang dagingnya sekarang kita akan bikin kelapa gongsengnya hai udah nggak sabar udah lapar fungah dan sekarang kita bikin kelapa gongseng tumbuk tuh kalian lihat gengs ini udah jadi tuh seperti ini kelapa gongseng tumbuk kalian lihat tuh minyaknya mengkilap kayak gini ini siap kita masukin ke dalam ayam napi nadar tuh ini dia airnya udah nyusut dan sekarang kita masukin kelapa gongsengnya ini dia ayam napi nadar versi halal ala mama ini dia ayam napi nadar versi halal ala mama hmmm ada giok-giok batu giok-giok ini karena bikinnya nggak pedes jadi mama sedia kabe selamat makan eemm mama ayam 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 kabe hmm 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 ada versi lain juga kalau mau bikin yang halal contohnya iya banyak lubuknya contohnya darah ayamnya diganti sama hati ayam jadi hati ayam itu kalian blender nyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamyamy My ihrem ini berhubung kemarin-maren Nama ga ada nemu hati ayam jadi mama c nữa pakai kelapa gongseng soalnya gimana ya makan dulu lah untuk taro yang file tuh lebih lembut kan dia buat anak-anak cabainya pedas banget rasanya berabutnya yang berbeda ya petek lover tuh nana nana apa kucur ya lagi-lagi nih dia nggak makan daging nih si kucur sama ya mau berubah pikiran gengsi ya ya makanya duduknya yang bener makannya yang bener mama fleischi 3 fleisch mau fleisch lagi mau denna 4 fleisch gitu papa kassi 4 fleisch ah ah ok da filenya ooo 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 dan dipasangkan dan dipasangkan apa yang ini? yang ini luar biasa karena saya terlalu banyak saya juga apa yang ini lagi? apa yang ini? apa yang ini? wah benar-benar benar-benar ini benar-benar ini enggak bisa lihat itu benar-benar ini adalah yang ini benar-benar ini saya membaca saya beri saya memiliki saya memiliki saya memiliki kawasan saya punya kawasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati